Hai salam sehat selalu buat kita semua teman-teman yang masih membutuhkan beberapa referensi tentang asesmen kompetensi minimal saya akan coba berikan beberapa poin penting dan bagaimana sih soal asesmen itu kemudian langkah-langkah cara membuatnya bagaimana yuk simpak penjelasan saya yang pertama bahwa asesmen tersebut tidak dilakukan berdasarkan mata pelajaran atau penguasaan materi kurikulum seperti yang berlama ini setelah ini kita ujian sedangkan untuk AKM ini akan menjadi satu ya seperti modelnya mixing jadi ada kolaborasi antar 4 materi pembelajaran yang tersebut literasi dan enumerasi nah tantangan bagi seberapa rekan guru karena boleh dibilang tidak lebih ringan yang lebih sulit tentunya karena apa? melihatkan usia menghadapi penjelasan yang berat untuk menghadapi semen kompetensi minimal tambah semakin berat mengapa demikian? karena dipenuhkan tahapan-tahapan eksplorasi dalam artian bekal yang memiliki isu atau pengetahuan dan wawasan yang memiliki isu itu harus lebih luas nah kemudian di dalamnya juga termasuk literasi enumerasi dan menitikan karakter itu yang apa namanya inputnya di sana nah maka seorang di tempat yang baru artinya ketika kita berada di situasi baru bukan kita bentuk-bentuk bisa memahami atau belajar mengenal tidak tetapi bagaimana kita menyelami sehingga kita mampu memberikan pengaruh di luar ruang kita sebagai tanah pengetahuan namun demikian karena kita harus memberikan yang terbaik bagaimana pendidikan karakter ini kita di tamun maka harus dari bawah nah kemudian assessment merupakan pergiatan mengungkapkan kualitas proses ya dan hasil pembelajaran banyak yang mencampur adikkan pengertian antara evaluasi dan penilaian yang berbeda pengukuran measurement dan test ya ada empat aspek yang pertama evaluasi evaluation test ya kemudian assessment measurement itu berbeda nah evaluasi adalah kegiatan mengidentifikasi untuk melihat apakah suatu program yang telah merencanakan telah mencapai atau belum nah berharga atau tidak dapat pula untuk melihat tingkat efisiensi pelaksanaannya sedangkan evaluasi berhubungan dengan keputusan nilai ya value adjustment value adjustment ya penilaian assessment adalah penerapan berbagai cara penggunaan penggunaan beragam alat penilaian atau perol informasi yang jauh mana hasil belajar sebuah dalam mencapai suatu kompetensi ini disebut penilaian atau assessment rangkaian kemampuan yang bisa kita olas sedemikian menjadi suatu jahatupan atau tahapan target yang harus kita tentukan yang disebut kompetensi minimal nah penilaian mencapai pertanyaan tentang sebaik apa hasil atau prestasi belajar seorang sebuah sedangkan pengukuran sendiri measurement adalah posis pemberian angka atau usap perut deskripsi namerik dari suatu tingkatan dimana seorang telah mencapai karakteristik tertentu hasil penilaian dapat berupa nilai warga yang berupa jadi bisa berupa angka atau bisa berupa deskripsi ini sedangkan test bagaimana test itu dilakukan dan apa test adalah cara penilaian yang dirancang atau dilaksanakan kepada sepat ada waktu dan sepat tertentu serta dalam kondisi yang tertentu guna memenuhi salah tertentu yang menyebabkan maka dilakukan ekspektasi seperti ini lanjut bagaimana dengan AKM sedangkan AKM yaitu assessment kompetensi minimal secara garis besarnya adalah soal yang mengukur keterampilan parasitwa tingkat tinggi atau yang mungkin kita tahu sebagai bagaimana kita mengharapkan kita memiliki daya jelasan yang cukup nah soal AKM dipokuskan pada keterampilan literasi tekstual dan numerasi yaitu penalaran matematis setiap soal AKM itu pasti hot namun belum itu semua soal hot itu adalah soal AKM ini nanti kita paling sebetulnya soal AKM tidak disen kompetensi juga karena soal AKM ini kan terintegrasi jadi berkolaborasi antar mahal yang mahal yang mahal yang lain kemudian bagaimana langkah-langkah membuat soal AKM yang pertama kita harus mencari informasi aktual informasi yang aktual esensial dan aplikatif yang memiliki hubungan dengan kompetensi dasar diberikan patah sifat misalnya baca tentang bangun ruang konsep bangun ruang ini yang harus kita buka ke anak-anak bukan masalah soal rumpusnya apa tetapi kedalamannya bagaimana mereka bisa memahami bahwa ini adalah bangun ruang A dan ini bangun ruang B kemudian yang kedua setelah menemukan informasi berupa teks atau gambar infogatifnya itu tentukan nilai-nilai penting informasi nilai-nilai apa yang bisa digali daripada sumber yang sudah kita dapatkan kemudian barulah kita merancang suatu pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada nilai-nilai penting di atas maka sudah model alternatif jawaban dalam sebuah perhatian mengarah kejawatan tetapi bagaimana sesuai biasa untuk berjalan-jalan untuk mengeksplorasi untuk bisa memecahkan masalah dan daripada setiap pertanyaan yang dikinkan tentu berdasarkan adalah keterampilan para sebuah yang dikinkan nah keterampilan yang kita inginkan adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi itulah yang harus kita berbicirkan di jurus sekarang maka dalam buatan soal kita bukan menggunakan apalagi terutama dalam soal memuatan-muatan pembelajaran pengetahuan tapi bagaimana itu yang kita halukan kemudian mengapa dari situ juga akan berpikir dan mereka akan mengejarkan dan tidak menaruh sebagai kesimpulan itulah yang bisa saya sampaikan tentang soal ATM kemudian ada pengukuran ada penilaian ada P itu tidak berbeda ada empat aspek tadi termasuk measurement ke dalam itu itu saja terima kasih dan semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih